salam damai sejahtera claudia cole adalah salah satu bintang film di italia dia sangat terkenal di awal tahun 1990an dia memiliki ketenaran karena perannya dalam berbagai film terkenal di italia dia mendapat banyak uang karena profesi ini tapi uang tidak membuat ia bahagia ada kekosongan besar dalam dirinya yang tidak bisa dia isi dengan kesuksesan itu atau dengan kesenangan dunia apapun dia bisa mendapat semuanya baik pria dan pestapora atau apapun yang katanya bisa membahagiakan di dunia ini tapi dia tetap mengalami kekosongan hati itu yang membuat artis claudia cole frustrasi dan mencari-cari dimanakah dia bisa menemukan kebahagiaan yang diimpikan hatinya suatu hari di tahun yubileum kerahiman ilahi tahun 2000 claudia cole yang putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa tiba-tiba mengambil keputusan memasuki sebuah gereja di roma dia sedang mencari dalam beberapa cara dan kali ini dia mencoba untuk mencari bantuan Tuhan seorang imam mendekati dia dan berkata apa yang anda inginkan dari Tuhan claudia katakan kepadanya tidak ada saya orang berdosa imam itu menghampirinya dengan berikan doa dan berkat dengan berikan tanda salib di dahinya ketika imam membuat tanda salib di dahinya claudia merasa hatinya terbuka dan dipenuhi dengan Yesus lututnya lemas sehingga dia duduk dan mulai menangis itu adalah jawaban Tuhan itulah yang dia cari selama ini dia mengira akan mendapatnya dari dunia dia tidak tahu hatinya merindukan Tuhan dia tidak bisa temukan Tuhan di kesenangan dunia selama dia jauh dari Tuhan hatinya kosong dan doa dan berkat imam dalam rupa tanda salib di dahi membuat ia dipenuhi oleh kehadiran Tuhan mengalami itu claudia berkata saya mengerti kalau cinta yang selalu saya cari dengan cara yang salah adalah cinta yang saya inginkan dari hati cinta yang diinginkan semua hati semua manusia yaitu kehadiran Tuhan saya mulai merasakan hidup dan mengerti kalau Tuhan mendorong saya untuk hidup tanpa rasa takut karena dia ada di sisi saya bisnis pertunjukan film telah menggunakan saya dan menggunakan kelemahan kami dan memukul kami di tempat yang paling rapuh karena kehausan akan cinta ini membuat saya terlibat dalam kehidupan yang salah saya ingin mencoba hidup yang benar tetapi tidak ada yang benar-benar mengajari saya bagaimana hidup yang benar hal yang paling luar biasa bagi saya adalah menemukan kalau Tuhan datang membantu saya terlepas dari kondisi saya sebagai seorang pendosa besar tetapi sekalipun saya telah melukai hati Tuhan saya merasa kalau dia pada saat saya paling membutuhkannya datang membantu saya tidak ada yang cukup bagi saya saya tidak benar-benar senang dengan apapun saya selalu mencari sesuatu yang lebih tidak ada yang mengajari saya tentang kesetiaan dan saya bahkan tidak mampu mengekspresikan gerakan cinta saya tidak tahu bagaimana mencintai Claudia Cole seorang artis Italia dengan peran berani akhirnya memutuskan untuk mengikuti Tuhan untuk menyenangkan Tuhan karena menurutnya itulah yang dicari kita manusia kita mencari-cari kesenangan di tempat yang salah dunia telah menipu kita kesenangan kita ada dalam Tuhan proses pertobatannya terjadi pada tahun 2000 yaitu tahun yubilium kerahiman ilahi sehingga dia menganggap dirinya sebagai putri yubilium apa yang gereja katolik rayakan sebagai tahun yubilium atau tahun yobel tahun pembebasan tahun kelepasan benar terjadi tahun ini Claudia Cole bertobat dan kembali ke gereja katolik Claudia Cole seorang artis yang sangat terkenal karena peran yang dia mainkan di masa lalu dan perubahan hidup seorang artis yang hidup gemerlap kehidup rohani adalah perbuatan besar Tuhan dalam perjalanan iman dia alami kuasa doa Bapak kami dan perlindungan Bunda Maria dalam perubahan ini Tuhan memakai perawan Maria untuk menuntun dia kepada kebenaran Tuhan telah merencanakan keselamatannya sejak ia lahir dengan menyerahkan dia kepada perawan Maria Bundanya sehingga Maria telah bekerja juga dalam hidupnya sebelum pertobatannya karena meskipun dia tidak mengetahuinya sudah ada benih dalam dirinya sejak kecil perjalanan iman bersama Maria yang dia tinggalkan saat dewasa ketika dunia menipu dia dengan gemerlap dunia sehingga dia melupakan Tuhan dan Bundanya nanti setelah pertobatannya ia menemukan Tuhan dan Bunda Maria barulah dia teringat pada sosok Bunda Tuhan yang telah menghiasi masa kecilnya apa kisahnya bersama Maria saat kecil dan sesudah pertobatannya apa kuasa doa Bapak kami dalam hidupnya kita ikuti di seri selanjutnya dari kisah Claudia Cole bagi saudara yang ingin mengikuti kisah selanjutnya dari Claudia Cole bisa hidupkan lonceng sesudah subscribe channel ini yang ingin berkomentar dipersilakan kolom komentar yang belum menonton video kami yang lain bisa dicari di bagian playlist atau di bagian video dari channel ini yang ingin bagikan video ini dipersilakan bagikan kepada yang lain supaya banyak orang menerima berkat lewat video ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati